Halo teman-teman, saya Isidur Liam Arianto Hari ini kita akan berbicara tentang HCF atau faktor yang paling tinggi U untuk contohnya, menggunakan contoh pertama 24, 12 seperti ini Kemudian kita akan men-divide dengan nombor yang paling most 2, 12, 6 2, 6, dan ulang 3 Sekarang Oleh itu, berdua tidak berbeda benar-benar kita tidak teruskan atau teruskan tetapi menggunakan marker ini akan berguna di lcm jika Anda ingin melakukan berdua, jadi jawab berdua, 3, 3, 3, 1, 1, untuk hcf Anda hanya bisa menggabungkan yang tidak bergurau atau tidak bergurau jadi itu adalah 2 x 2 bergurau dengan 4, yang paling tinggi adalah 4 hcf dari 8 dan 7, huh, it does not have any common factors, do they, it does not have any, hcf of 22 and 121, 22, 121, divided by 2, since the recent even number 11, 121, since 11 is the prime number, divided by 11, you mark it, close to 1, 21 is 11, 11 again, hmm, wait no, it still don't be marked, ok, 11, so you don't need to multiply, since there is no other marked ones, hcf of 64 and 88, you divided by 2, mark it, 32, 88 is 44, still divisible by 2, mark it again, 8, 11, there is still divisible by 2, but not to market, there is only 1, 11 still can be divisible by 2, continue, 1, 11, so it's 2, 2 to the power of 3, meaning it is 8, hcf and then hc, hc, hcf, hcf of 15 and 12, you can divide something by 2, divide by 2 first, that would be swell, 15, still can divide by 2, so 3, 15 again, divide by 3, mark it, 5, and 1, Kemudian 5 1 1 B3 Jadi ya Itu saja Terima kasih telah menonton Dan selamat tinggal